Wow akhirnya ini teman-teman Uh benar-benar Wow yummy yummy Ini wah aromanya udah Ada kepitingnya juga Ini wow sausnya Biarpun tidak memakai santan Benar-benar pekat Dan juga ini udangnya Wow ini juga yummy yummy Ini menu sehat malam hari ini Ditonton gimana Nopi memasaknya Sedap 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 Ini dia teman-teman ya Menu malam hari ini Ini sawi pahit Yang aku masak memakai teri dan kepiting Wow istimewa ya Ini benar-benar bumbunya itu enak banget Ini bisa gagal diet deh Lanjut yang satunya Nah ini makanan kesukaan si Joen ini Ini ada udang sama jamur putih Jamur kubing dan timun Wow yummy yummy mari makan Inilah menu makan malam kita hari ini Wah dua macem tapi sayur-sayur sehat ya Biarpun tidak pedas ini benar-benar enak Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai Hmm yummy yummy Semoga bermanfaat Salam sehat dan sukses buat teman-teman semuanya Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Coba gini sama kita di Novi Joenasi loh Salam sehat dan sukses buat teman-teman semuanya Ya teman-teman terima kasih untuk semuanya ya Salam sehat dan sukses buat teman-teman semuanya Dan terima kasih untuk dukungannya Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran Kesehatan pokoknya ya Sukses dalam segala hal Dan hari ini Karena setelah sekian lama Novi gak mau bikin video panjang Karena si Joana sakit Dan ini pun juga masih warna serak-serak basah Nah ini yang aku masak hari ini ya Sawi pahit, kepiting, sama itu apa namanya Teri Dan si Joenanya karena bilang enak Udah dari tadi nyomot terus Dan juga ini kesukaan dia banget Jadi dia udah lahap dari tadi Ini dia Udang Yang aku masak sama timun Kesukaan Joen juga Pokoknya ditonton dah ya Gimana Novi memasaknya Ini menu simple, sehat Tapi lezat tentunya ya Dan untuk hari ini Novi tidak nge-review Makanannya ya Dan pastinya yummy-yummy Kita mau makan Si Joen aja udah itu Udah apa Gak sabaran Yaudah terima kasih Ditonton Gimana Novi memasaknya ya Enjoy the video Selamat menonton Bye-bye Bye-bye semuanya Bye-bye Ini bahannya ada udang Aku tadi beli 1 kg ya Ini besar-besar banget Kemudian ada jamur Ini kalau disini Ngomongnya pak muku ya Ini aku memakai 150 gram Dan untuk ini Jamur kuping Ini ada 120 gram ya Kurang lebih Karena setelah direndam Ini banyak sekali Nah selain jamur Ini ada 1 biji timun ya Akan aku tambahkan timun Nanti akan aku buang isinya Dan untuk bumbunya simpel Itu memakai Cabai merah besar 1 biji Untuk bawang merahnya 2 biji 1 Ini namanya apa 1 ruas jahe Kemudian ini ada Berapa ya 8 siung bawang putih Ini akan aku cincang aja ya Jadi ini simpel banget Untuk membuat bumbunya Untuk bawangnya Aku potong gini aja ya Dicincang kasar aja Jadi Tidak usah diulep Jadi cukup seperti ini Kita sisihkan dulu Untuk bawang merah Kita iris Besar-besar aja ya Aku irisnya tidak beraturan Tidak apa-apa ya Kemudian untuk jahe Juga sama Kita iris Asal aja ya Yang besar gini aja Nah ini untuk cabai merahnya ya Karena aku hilangin itu Bijinya dulu ya Karena nanti yang makan juga Johena Ikut makan Jadi takutnya ini ada pedesnya Karena Johena Tidak bisa makan pedes Nah ini kan Gak pedes sebenarnya ya Tapi biar lebih cantik aja Ntar hasilnya Masakannya Jadi aku potong Seperti ini aja Nah jadi seperti ini aja ya Nah ini untuk timunnya Aku kupas seperti ini ya Kemudian ini udah aku belah ya Dan diambil Bijinya Tadi aku gak nge-recordnya ya Tapi ini udah aku gini ya Dikeluarkan bijinya Nah kemudian disini Aku potong juga sama Serong-serong Seperti ini aja ya Nah seperti ini Jadi mudah sekali Untuk memotongnya Aku memakai cara yang tersimpel Nah seperti ini ya temen-temen Kita kasih lihat ya Ini akan aku potong semuanya dulu Udah selesai Nah ini udah selesai Siap sekarang ke lanjut Proses memasaknya ya temen-temen Dan disini aku udah nge-rebus air Akan aku tambahkan sedikit minyak Setelah minyak juga akan aku tambahkan sedikit garam ya Setelah sendok teh gitu Kemudian aku masukkan ini jamur Mushroom putihnya ya Dan juga jamur putihnya ya Dan ini kita aduk-aduk ya Kita rebus kisaran antara 1 menit aja udah cukup Nah seperti ini cepat sekali ya Ini udah 1 menit Kemudian akan aku angkat dan aku tiriskan Kemudian lanjut di proses memasak Kita tambahkan ini minyak ya Secukupnya untuk menumis bumbu Setelah minyak udah panas Kita tumis ini bawang merah Majanya dulu Sampai harum Nah setelah harum kita masukkan ya Kita menyusul masukkan bawang putihnya tadi Lanjut kita tumis hingga harum Atau layu Setelah udah layu dan harum Menyusul kita masukkan udang Sambil menunggu ini udangnya layu dan mateng ya Kita tambahkan lada putih bubuk Kemudian kita aduk-aduk kembali Nah ini udangnya ya teman-teman Aku tadi beli di pasar Ini udangnya udang laut ya Bukan udang tambah Yang ini tuh besar-besar banget Tadi udah aku cuci Dan udah aku belah di bagian punggungnya ini Wah tuh Bener-bener kecium harum banget Lanjut disini akan aku tambahkan Ini saus tiram ya teman-teman Nah satu sendok makan Lagi aku tambahkan setengah ya Ui ya setengah lebih dikit lah Gak apa-apa Kemudian aku tambahkan sedikit aja ya Ini gula pasir setengah sendok teh gitu Tambahkan juga kaldu bubuk ya Aku memakai satu sendok teh Kita aduk dulu Kemudian disini juga aku tambahkan ini Kecap asin ya Aku memakai satu sendok makan penuh ya Bah karena ini udang ya Cepet mateng Ini udah kecium harum sekali Nah kemudian ini akan aku masukkan Timunnya tadi ya Karena timun ini aku memasaknya Tidak usah terlalu mateng Jadi dia setengah mateng aja ya Dan disini kalau teman-teman suka peder Ini bisa ditambahkan cabai rawit ya Irisan cabai rawit Karena disini Joanna tidak makan peder Jadi tidak aku tambahkan sama sekali Dan lanjut ini aku masukkan yang menyusul tadi itu Jamurnya Jamur kuping sama jamur itu masrum putih ya Jamur putihnya Kita aduk-aduk Kita masak sebentar Biar bumbunya tadi menyatu dulu ya Nah ini setelah aku masak kisaran mungkin 2 atau 3 menitnya ini udah oke Dan udah kuicipin rasanya enak banget Terakhir aku masukkan ini cabai merah besarnya Jadi ini tidak usah kita masak terlalu lama Biar warnanya lebih cantik Selain cantik ini rasanya juga enak ya Udangnya, jamurnya dan Biarpun bumbunya simple Wow, nyami-nyami banget Nah ini udah siap untuk kita hidangkan Oh iya, ini juga aku tambahkan ini Taburan bawang daun Biar lebih harum ya Hmm, nyami-nyami Ini aku mempunyai ini sawi pahit ya teman-teman Nah sawi pahitnya ini Biasanya kan ada daunnya Disini nggak ada daunnya Nah di pasar kemarin aku beli tuh udah nggak ada daunnya begini Dan ini akan aku masak kuah Dengan tambahan teri Ada tambahan teri ya Tapi aku nggak menimbangnya ya Dikira-kira aja ya teman-teman Untuk bumbu yang dihaluskan Ada kemiri 5 butir Karena aku tidak mau pakai santan Jadi aku gantikan memakai kemiri 3 biji ini bawang merah 7 siung bawang putih 1 ruas kunyit 1 ruas ini kencur Kencurnya aku mau pakai besar sekali ya Biar lebih harum Lebih gimana seger gitu ya Dan ini cabai merah ya Yang besar tidak pedas punya ya Jadi hari ini memasaknya semua serba Tidak pedas Kemudian ini sawi pahitnya Udah aku potong ya Seperti ini ya jadinya Jadi satu piring lumayan banyak Untuk bumbu halusnya ya Udah aku blender gini ya Jadi lagi males ngulek-mengulek Ini siap untuk lanjut kita memasak Kemudian kita tumis dulu ya Ini untuk bumbu halusnya Kemudian kita tumis ya Hingga ini bumbunya Harum dan layu Dan juga disini aku tambahkan Ini satu ruas lengkuas Yang udah aku geprek Dan juga dua lembar Gaun salam ya teman-teman Wah ini bener-bener kecium Harum banget teman-teman ya Dari bau kencur Dan rempahlanya Kita tumis seperti ini Bener-bener Wow luar biasa Kemudian disini aku masukkan Ini teri Yang udah aku cuci bersih Dan kita tumis lagi Hingga bener-bener Harum ya Wow luar biasa Cantik Nah ini udah Bener-bener tanah ya teman-teman Dan ini rencana Aku tadi punya kepiting ya Rencana mau aku masak Pisah Tapi mikir-mikir Ini karena kepitingnya kecil Aku masukkan sekalian ya teman-teman Wah jadi ini Masaknya sawi pahitnya ya Istimewa hari ini Pakai kepiting Nah kita tumis dulu Ini kepitingnya ya Karena Kalau sawi pahitnya itu Cepat sekali matang Jadi kita tumis dulu kepiting Sama bumbunya Biar Lebih harum ya Lebih segedap lagi ya Nah kemudian ini Di sisa Apa namanya Bumbu-bumbu yang ada di blender Aku tambahkan air Aku tuang ke dalam Kepiting ya Sama bumbu Nah disini aku tambahkan Sedikit lagi air ya Karena biar kerendam ya Ini bumbu-bumbu Sama kepitingnya Dan sekarang aku tambahkan Garam ya Ini setengah sendok teh Kaldu bubuk ya Ini satu sendok teh Gula pasir Ini aku memakai kurang lebih Setengah sendok makan ya Dan juga sama Aku tambahkan lada putih bubuk Secukupnya Atau sesuai selera Kita aduk-aduk Dan kita tunggu Itu kepitingnya Biar matang dulu ya Dan udah Ini kisaran udah Tiga menit ya Aku masukkan Sawi pahitnya ya Karena sawi pahit itu Bener-bener cepat sekali Matang Dan ini tadi bener-bener mudah-mudah sekali Wow sungguh kecium Harum sedap sekali Aku masak sebentar ya Sekali mendidih Kisaran mungkin Dua-tiga menit juga ya Ini udah matang Karena ini kalau sawi pahitnya Dimasaknya terlalu lama Atau terlalu lembek Dia akan terasa lebih pahit Tapi kalau setengah matang Matangnya masih crunchy gitu ya Dia enak ada manis-manisnya gitu Nah kita tunggu sebentar lagi Nah ini temen-temen Akhirnya udah matang ya Ini udah aku icipin rasanya Kuahnya wow Enak banget Dan untuk sawi indonya juga Eh sawi indonya Sawi pahit mah Udah pas banget Dan ini kemarin aku kebetulan Ada basil Ini yang akan aku tambahkan Di atasnya ya Ini gak usah dimasak terlalu lama Setelah kita aduk-aduk Tercampur rata Udah kita hidangkan Nah inilah Ini masak istimewanya hari ini Dada-dada kan Tapi bener-bener hasilnya luar biasa Wuh yami-yami Ini temen-temen wajib mencoba bauunya Bener-bener enak banget Udah matikan api Siap untuk kita hidangkan Wow Nah ini dia temen-temen ya Akhirnya siap Kita makan Wow mari makan Mari makan Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.